Intro Halo guys, selamat datang dan balik lagi di channel Yansen Lim Di video kali ini, gue bakalan ngebahas cara pake suster ngepot nih guys, si Rafaela Salah satu hero support yang identiknya tukang ngeheal ya Tim paramedis yang paling efektif di lane of down sebelum ada estes Nah, jadi disini tuh gue bakal ngebahas si mbak Rafa ini Bukan karena dia lagi OP atau lagi meta ya Tapi kalian semua pasti udah pada tau lah Karena dia ini bakalan dapetin skin gratis edisi reset season Nah, sebenernya si Rafaela ini kalo dibilang enak dipake board ranked tuh gak juga ya Apalagi kalo ranknya udah rank mythic Karena di rank mythic itu hero-heronya udah pada gesit-gesit semua Rotasi permainannya juga udah cepet banget Jadi gak terlalu aman tenteram lagi deh buat hero-hero yang kayak begini Dan gue pas pake Rafaela ini pun beraninya main pake akun kecil ya Di rank legend 3 sampe legend 2 Karena kalo main di mythic, apalagi solo rank Pas kalian pick Rafaela itu Mindset temen satu tim kalian pasti ini mau nge-troll nih Dan mereka bakalan kepancing buat pick hero asal-asalan juga guys Jadi semangat mainnya tuh udah keburu down duluan ya Itu sering banget kejadian Nah, jadi sekalian nih guys, kemarin kan ada beberapa komen yang bilang nih Ah, ini mah sunnya main di VSAI Nih, gue kasih liat historinya ya Ini tuh kemarin gue mainnya di rank kit, tapi tiernya di legend Karena untuk hero-hero yang memang jarang dipik di mythic, gue gak pake akun gede mainnya ya Soalnya gue ini selalu main solo rank, daripada nanti malah ricu kan di dalam tim Jadi gue pake akun kecil mainnya di rank legend Ini Rafaela juga Kalo kalian bisa pakenya tuh sebenernya bakalan lancar-lancar aja Bahkan mau timnya kalah sekalipun, kalian masih bisa dapet gold Gak ampas-ampas banget ya Jadi bukan gak bisa dipake ya Cuma, kalo misalkan di match ini gue pake hero support kayak Nana, Angela, ataupun Kaja Itu kemungkinan menangnya bakalan lebih besar guys Karena kalo pake Rafaela itu bener-bener kemenangan tim tergantung banget sama hero-hero core kalian Jadi gak bisa ngegendong tim segimana banget ya Oke, kita lanjut ke emblemnya Kalo gue cobain, kemarin tuh si Rafaela ini ada 2 jenis situasi nih guys Jadi kalian bisa siapin dulu aja Emblem pertama itu emblem support, settingannya kayak begini Pake talent yang ini supaya kalian bisa lebih cepet dapetin gold Jadi gak susah-susah amat buat beli item ya Nah, kalian pake emblem ini tuh di saat tim lawan banyak pake hero-hero early game Jadi kemungkinan matchnya itu selesainnya cepet Supaya kalian gak terlalu susah buat beli item Hero early game itu kayak apa sih? Hero early game itu tuh yang awal-awal aja damage-nya udah gak ada akrak ya Jadi mereka cuma nunggu sampe ada ulti doang udah bisa sikat sana sini Kayak Lancelot, Benedetta, Valir, Kadita, Jowhead, Hilda, Matilda, Baxia, dan lain-lain Emblem kedua itu emblem match Kalian bisa pake settingan kayak begini Nah, emblem ini dipake kalo tim lawan banyak pake hero-hero late game Hero late game itu hero-hero yang butuh item ataupun stack baru bisa efektif buat ngekill lawannya Untuk contohnya itu ada Aldos, Cecilion, Vale, Eudora, Jilong, Natalia, Link, sama hero-hero marksman Jadi kalian pake emblem ini tuh supaya skill 1 sama skill 3 kalian lumayan ada damage Bang, tapi kan Rafaela healer? Nah, kalo menurut gua di gameplay yang sekarang ini Rafaela tuh bukan dimanfaatin buat jadi healer banget ya Karena kalo memang kalian fokusnya buat ngejar heal Itu masih mendingan estes jauh kemana-mana Si Rafaela ini tuh lebih ke hero pok Yang areanya gede dan gampang kenain musuhnya pake skill 1-nya Sama kita manfaatin efek slow plus stun dari skill-skillnya Skill healnya ini mah lebih ke bonus aja Semacam lengkap kalo menurut gua loh ya Oke lanjut, emblem ketiga Kalian bisa pake common magic emblem juga Settingannya kayak begini Dan kalian pake emblem ini tuh di kondisi spesial ya Kondisi yang sangat memprihatinkan Untuk kalian yang baru-baru main dan emblemnya masih cili-cili Itu tuh kalian bisa pake ini aja guys Soalnya udah gak ada pilihan juga kan Toh kalo gak ada pilihan biasa ada aja yang pakein emblem physical kan Lanjut ke itemnya Balik lagi kalo menurut gua itu mendingan manfaatin skill 1 sama skill 3 Rafaela buat ngasih damage Jadi gua pake build yang ini Kalo nanti item lollipop sama tongkat listrik ini udah jadi Pas stack si lollipop udah kekumpul sampe 10 stack Nanti skill 1 kalian sekali tetes kelawan itu damage-nya bakalan lumayan banget Apalagi skill 1 ini gampang banget dipake kan Terus sisanya gua bawa item dominance ice Bisa bawa NOD juga Kalo gak mau bawa NOD bisa bawa immortality atau item defense lainnya Untuk battle spellnya sebagai support Kalo gua sih sukanya bawa Aegis ya Biar bisa nolong temen kalian Bisa bawa revitalize juga Dan kalo misalkan kalian mau main aman itu bisa juga bawa flicker ataupun sprint Soalnya si Rafaela ini gak gitu jago kabur Oke kayak gimana aja skill dari si Ibu Peri ini Langsung aja kita bahas ya guys Let's go Oke kita mulai dari pasifnya dulu ya Jadi pasifnya si Rafaela ini tuh ngebikin dia ini jadi punya sifat dendaman Bedeh Kenapa tuh? Jadi si Rafaela ini kalo di kill sama hero lawannya Dia bakalan tandain hero yang ngebunuh dia tadi Jadi kalo misalkan biasa kalian seneng denger ada yang ngomong Gua tandain lu ye Nah kalo si Rafaela ini tuh bener-bener ditandain guys Gua gak bohong nih kalian liat ya Jadi setiap si Rafaela mati Hero lawan yang ngebunuh dia bakalan ditarget sama si Rafaela Jadi ada garis gitu ya bener-bener ditandain Dan habis si Rafaela ngedan selama 2 detik Nanti dia bakalan tembakin sinar ke hero lawan itu Nah sinar ini bakalan ngasih true damage Sebesar 20% dari maksimum HP target Jadi semakin tebal darahnya nanti damagenya juga bakal makin gede ya Dan ingat ini tuh true damage Jadi damagenya bakalan nembus armor atau magic resisten lawan Tapi sinar ini tuh bisa ditahan sama temen si target ya Kayak begini nih Jadi sebelum si Rafaela nembak Dalam durasi 2 detik temennya yang baik hati bisa tebein di depan Sok-soan jadi hero Terus ada jarak tertentu juga nih guys Dan menurut gua lumayan jauh jaraknya Jadi misalkan gua kill Rafaela pake link Habis itu gua kabur kayak maling Lompat-lompat dinding Nah itu ya masih bisa ketembak guys Sekarang kita cobain pakai kembarannya si lapu-lapu ini guys Biar bisa lebih jauh ngekillnya Ini gua ulti dari jarak segini Nah jarak segini pun masih bisa kena serangannya si Rafaela ya Coba kita mundur lagi Oke kalau sejauh ini baru gak ke target sama si Rafaela Yang bisa di target itu cuma hero lawan aja ya guys Jadi kalau misalkan kalian matinya ini kena turret Monster jungle atau minion Ya si Rafaela gak akan nyerang yang ngekill dia lah ya Jadi karena pasifnya ini Kadang-kadang kalian pas udah mati aja Masih bisa ngekill lawan kayak begini guys Next skill satunya Jadi skill ini tuh skill utama si Rafaela buat pok lawan ya Skill ini bisa dipakai kapan aja Dan area skillnya lumayan gede Targetnya bisa ke hero, minion, monster jungle, lord, ataupun turtle Pas kalian pakai itu nanti si Rafaela bakalan keluarin serangan dari atas Ke 3 unit lawan yang masuk ke dalam area skill dia Dan sistemnya itu tuh otomatis ya Jadi asalkan ada musuh yang masuk Pas kalian pencet skill satu ini nanti pasti lawan itu bakalan kena serang Skill ini bakalan lebih prioritasin buat nyerang hero ya Jadi misalkan ada minion atau monster jungle di dalam area itu Dia bakalan lebih tetap milih buat nyerang ke hero Lawan yang kena skill ini bakalan nerima magic damage sebesar 225 plus 120% total magic power Plus kena efek law sebesar 40% selama 1,5 detik Selain itu habis kena skill ini tuh kalian bakalan bisa lihat posisi mereka dalam waktu singkat Nah pas pakai skill ini dan ngenain hero awan nanti tuh di atas bar darahnya bakalan ada indikator kayak begini Yang bisa bertahan selama 5 detik Selama di musuh kalian masih ada indikator ini Kalau kalian nyerang mereka pakai skill satu lagi nanti indikatornya bakalan nambah satu stack lagi Dan bisa dikumpulin sampai maksimal 3 stack Setiap stacknya itu bakalan ngasih skill ini peningkatan damage sebesar 20% Jadi serangan pertama tuh ngasih damage segini Serangan keduanya damage nya naik 20% Serangan ketiganya damage nya naik lagi jadi 40% Serangan keempat damage nya udah naik sebesar 60% Dan serangan seterusnya udah konstan di 60% Nggak naik lagi ya Nah sialnya kalian yang ngelawan Rafaela itu nggak bisa ngeliat kalian udah kena berapa stack guys Jadi biasanya yang ngelawan Rafaela itu suka sosokan ngeledekin ya Ngeremehin si Rafaela Karena dia nggak tau kalau damage skill satu si Rafaela bisa makin pedes Tau-tau pas kena serang terus dianya meninggoy Skill ini memang bisa dipakai kapan aja ya Tapi kalau nggak ada target dalam skill ini ya jangan dipakai juga guys Karena bakalan buang-buang mana kalian Kecuali kalian mau pakai buat cek rumput ada musuh atau nggak Itu boleh aja kalian pakai skill satu ini ya Karena kalau ada hero yang ngumpet pas kalian pakai skill satu ini bakalan ketahuan karena nanti ada efek serangan kayak begitu guys Nah jadi kalian juga kalau misalkan lawan Natalia yang lagi ngilang pun bisa pakai skill satu si Rafaela ya Pas ada tanda seru di kepala langsung aja kalian pencet skill satunya Nanti kalau kalian pakai build yang gue kasih tadi Misalkan lollipopnya udah kekumpul 10 stack dan kalian udah kebeli si tongkat listrik ini Sekali tetes aja darah musuh yang kayak marksman, assassin, atau match itu bisa kurang lumayan banyak Apalagi kalau kalian bisa terterusan kasih skill satu sampai stacknya maksimal Itu bakalan ngebantu temen kalian buat ngekill target lebih gampang guys Oke sekarang skill duanya Nah skill ini nih yang bikin kalian tuh jadi rebutan macam artis di dalam match ya guys Temen kalian yang lagi sekarat pasti pada deket-deket kayak anak ayam Jadi skill ini pun bisa dipakai kapan aja ya Dan ada area skillnya yang lumayan luas juga Skill ini fungsinya tuh buat ngeheal kalian plus ngeheal temen-temen kalian Jadi pas kalian pakai itu si Rafaela bakalan kasih efek heal sebesar 90 Plus 25% total magic power untuk kalian semua Tapi khusus untuk dia sendiri plus temen kalian yang darahnya paling sekarat Bakalan dapetin efek heal tambahan sebesar 370 plus 50% total magic power Nah jadi kayak gini ya Misalkan ada Rafaela, Guinevere, sama Odette Disini posisinya kan paling sekarat si Gwyn ya Pas kalian ngeheal itu si Gwyn bakalan dapetin 2 kali efek heal Nah itu sebesar 101 sama 310 Si Odette karena darahnya lebih full dia cuma bakalan dapet efek heal sekali doang Sebesar 101 Kalau si Rafaela walaupun dia darahnya paling penuh dari ketiga orang disana Tetap aja dia selalu bakalan dapet 2 kali efek heal ya Karena dia yang punya hajat disana Nah karena si Gwyn ini dapet efek heal yang lebih gede daripada si Odette Nanti jadinya darah si Gwyn ini bakalan lebih banyak Habis itu jadinya gantian deh si Odette yang nerima efek heal 2 kali Si Gwyn cuma sekali aja Dan gitu terus sampai darah kalian full Atau sampai mana si Rafaela ke full habis ya Selain dapetin efek heal Kalian juga bakalan dapetin peningkatan movement speed sebesar 50% selama 1,5 detik Jadi skill ini tuh dipakai pas ada temen kalian yang darahnya kurang ya Nggak perlu nunggu dia sampai sekarat banget Jangan pelit-pelit karena kalian itu support Jadi kalau gue sih setiap liat ada temen yang darahnya kurang Gue langsung isiin Karena kalau mana kalian abiskan kalian tinggal pulang tuh Jadi offliner atau core kalian nggak perlu sering bolak-balik Terus manfaatin juga skill 2 ini buat kabur dari kejaran lawan ya guys Misalkan kalian atau temen kalian lagi dikejar-kejar lawan Kalian bisa pake skill 2 ini Biar selain nambahin darah Nanti jalannya juga bakal lebih cepet Intinya pake skill ini jangan pelit-pelit ya Karena biasanya gue sering banget ngeliatin user Rafaela yang pelit banget buat ngeheal Temennya udah kurang darahnya Udah deket-deket pasang muka mukeng Masih aja diantepin kagak ngeheal-ngeheal ya Jadi kalian tuh harus peka kalau misalkan pake Rafaela itu Kalau temen kalian deketin kalian ya pasti minta diheal lah Apalagi kalau bukan kan Masa minta tantangan kan nggak mungkin Kalau udah war gede Skill 2 kalian tuh bakalan lumayan ngebantu tim buat bertahan dalam match Tapi berhubung kalian yang ini support Jangan terlalu maju juga ya Soalnya fungsi kalian tuh sebagai kotak P3K berjalan guys Jadi harus pinter jaga-jaga aman Jangan malah sumber tenaga medisnya yang tepar 2-an Oke next skill 3 atau ultinya nih Jadi skill ini serangannya area segaris panjang gitu Dan skill ini bisa dipakai kapan aja Pas kalian pakai nanti si Rafaela bakalan keluarin energi segaris lurus ke depan Dan lawan yang kena serangan ini bakalan nerima magic damage sebesar 460 plus 120% total magic power Udah itu nanti lawan kalian bakalan kena efek stun selama 1,5 detik plus efek slow lagi sebesar 40% Jadi skill ini tuh kalian pakai buat ngasih efek CC ke lawan-lawan kalian Paling bagus itu dikenain ke hero core ya Misalkan mereka lagi mau nyerang tim kalian itu Kalian sikat aja pakai skill ini Jadi skill ini tuh bisa banget buat ngelamatin temen-temen kalian Sebenernya gak ada combo yang gimana-gimana sih Kalian cuma tinggal pakai skill-skillnya buat tolongin temen kalian aja guys Kayak begini misalkan nih ya Si Vale kan mau ketabrak mobil nih Kalian siapin aja skill 3 dulu buat stun lawan Habis itu kalian heal biar dia gak meninggoy Kasih lagi Aegis plus skill 1 Nah spam lagi skill 1 buat ngasih damage plus kasih efek slow Heal lagi Nah jadinya comeback kan Intinya ya manfaatin aja semua skill kalian buat bantu tim sih Gak ada combo yang spesial guys Karena hero-nya pun gak spesial Oke untuk tipsnya kalian bisa upgrade skill 1-nya dulu aja Buat bantu clear lane ataupun jungling Terus baru skill 2-nya Dan jangan lupa skill 3-nya setiap udah bisa di-upgrade Si Raffaella ini pasti mainnya tuh nemenin hero core ya Jadi awal-awal kalian bisa beli item rom Tapi inget sambil lihat juga guys Misalkan main formasi 1-3-1 Kalian harus cek dulu Satu hero lagi yang di-mate Biasanya hero tank Dia itu ada beli item rom apa enggak Kalau dia udah beli item rom Kalian jangan beli item rom barengan Minimal dapetin satu minion dulu baru beli item rom Biar pasif item rom itu bisa bekerja Atau kalau mau supaya hero core bisa cepet level 2 duluan Supaya gampang ngebuff Awal-awal boleh beli item rom barengan Tapi nanti pas yang 2-nya ngebuff Kalian ini bisa sambil clear lane aja Si Raffaella ini menurut gue Bagus buat lawan Natalia ya Karena Natalia kalau lagi ngilang Dan ada tanda seru di atas kepala kalian Kalian tinggal pencet skill 1 Nanti bakalan kena si Natalia ini Untuk counternya sih gak gimana-gimana Palingan kalian beli item NOD sama si Helbert aja Sisanya ya tergantung fighter sama tanknya si Raffaella Jago cover dia atau enggak Oke disini gue punya beberapa kesalahan Yang sering dilakuin sama user Raffaella Kesalahan pertama itu pick Raffaella di awal-awal Nah kayak yang gue bilang Buat kalian yang gak mabar sama temen Mendingan kalian tuh jangan terlalu berani buat pake Raffaella ya Apalagi kalau first pick langsung kalian pick Raffaella Itu kemungkinan tim kalian jadi pada nge-troll Bakalan tinggi banget Kesalahan kedua tuh ngirit nge-heal Nah kayak yang gue bilang juga Tugas kalian sebagai healer tuh harus pinter Kalau ledara temen kurang Kalian deketin dan kalian heal Kalau bisa usahain Supaya beberapa hero langsung masuk ke dalam area skill ini Tapi kalau memang cuma kurang dikit banget ya Gak usah di heal gak apa-apa guys Karena sayang mana kalian juga Kesalahan ketiga tuh Kadang gue juga suka liat User Raffaella yang sibuk clear lane sendiri Jadi hero corenya kemana Dia kemana Itu juga salah ya Kalian itu fungsinya bukan buat misah dari formasi tim Soalnya si Raffaella ini Kalau jalan sendirian gak bakal terlalu berfungsi Tanpa temennya tuh si Raffaella Kalau dibayuan sama musuhnya Pasti mau cut Jadi mendingan tempel terus aja Hero temen-temen kalian buat dibantuin ya Oke gue rasa cukup dulu tutorialnya kali ini Soalnya hero ini simple banget ya Gak ada trik-trik khusus Atau kombo-kombo yang ribet Intinya kalian kalau udah tau fungsi-fungsi skillnya Tinggal sesuaiin aja sama situasi di match Harus pake skill yang mana Dan kapan pakenya Karena skill satunya Udah pasti di-spam terus ke hero lawan Atau ke minion dan jungle Buat bantu ngasih damage Skill duanya itu dipake buat nge-heal temen Plus buat ngasih movement speed Misalkan kalian mau kabur Atau bantuin temen kalian kabur Skill tiganya dipake buat nge-stun lawan Terus ya udah sih gitu doang Gak ada yang butuh konsentrasi berlebihan Oke thank you buat kalian Para penonton setia yang udah nonton videonya Selalu sampe habis Next video mungkin gue bakalan lengkapin lagi Bahas hero-hero yang belum pernah gue bahas Antara Leslie atau Belerick dulu mungkin ya Karena Belerick ini lagi di-buff juga sekarang Atau mungkin nanti gue bikin vote lagi deh Yaudah gue pamit dulu See you in the next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax